Halo teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube aku ya teman-teman Di video kali ini Aku mau ajak teman-teman Buat trip perjalanan dari kota bandar Lampung Ke kota kayu agung Jadi seperti yang teman-teman tahu Kalau teman-teman nonton video aku yang sebelumnya Aku melakukan perjalanan Ke kota bandar Lampung ya teman-teman Dan ini aku mau melakukan perjalanan pulang Tapi sebelum Melanjut ke trip perjalanannya Aku mau tunjukin ini teman-teman bisa lihat Spot jalan yang kita lewati Itu langsung mengarah ke laut Ya teman-teman cantik sekali Dan Ikuti terus perjalanan aku Dalam video ini ya Sebelum lanjut nonton videonya Pastikan teman-teman jangan lupa Untuk subscribe channel aku juga ya Nah ini kita mulai melakukan perjalanan Meninggalkan kota bandar Lampung Kita ke arah Kota Natar ya teman-teman Jadi kita mau masuk gerbang tolnya Dari wilayah Natar Dan ini kita udah hampir sampai Di pintu masuk ke arah Gerbang tol Natar Kita belok ke arah kanan teman-teman Dan memasuki Wilayah jalur tol Tentu kita akan langsung disambut Dengan berbagai macam rambu Lalu lintas sebagai pemberitahuan Kepada pengguna jalan ya teman-teman Jadi seperti yang aku bilang Kalau teman-teman mau melakukan Perjalanan kemanapun Teman-teman berpergian Pastikan teman-teman selalu Memastikan kendaraan teman-teman Dalam keadaan baik Dan juga mematuhi Rambu-rambu lalu lintas Yang di jalan teman-teman lewati ya Dan ini kita udah mulai masuk Ke wilayah pintu gerbang tol Natar Ini kita mau tempel Kartu tolnya dulu ya teman-teman Dan aku mau ingetin juga Buat teman-teman pengguna jalan tol Pastikan sebelum teman-teman Masuk ke gerbangnya Itu saldo kartu tol teman-teman Itu cukup ya Supaya tidak menghambat Perjalanan teman-teman Dan juga tidak menghambat Pengguna jalan yang berada Di belakang mobil teman-teman Nah ini kita udah mulai jalan Meninggalkan pintu gerbang tol Natar ya teman-teman Di depan itu udah ada rambu-rambu Lalu lintasnya karena kita mau Ke arah Palembang Kita pilih ke jalur yang kiri ya teman-teman Kalau ke kanan itu kita lanjut Ke Bakau Huni, Bandar Lampung Dan Tanjung Karang Jadi ini kita pilih jalur kiri Untuk masuk ke jalur tol Ke arah Palembang ya teman-teman Dan ini dia view jalur tol Palembang Lampung ya teman-teman Kalau kemarin aku melakukan Trip perjalanan malam hari Dan kali ini aku melakukan trip perjalanan di siang hari Jadi kita bisa melihat dengan jelas Gimana sih view jalur tol Palembang Lampung Bagai info buat teman-teman Kalau jalur tol Palembang Lampung ini Pertama kali diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo Pada tanggal 15 November Tahun 2019 Dengan panjang ruas tolnya Sekitar 371,5 km ya teman-teman Dan terbagi dalam beberapa ruas tol Mulai dari Bakau Huni Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung Hingga keramasan Palembang ya teman-teman Dan ini di depan Saat ini kita sedang melintasi Wilayah rest area pertama Dari wilayah Nartar teman-teman Jadi di kanan dan kiri itu rest area yang sama Kilometernya berhadapan Dan ini jalurnya Lumayan cukup luas ya teman-teman Bisa lihat di video Dan ini dia view di sepanjang perjalanan ya teman-teman Jadi memang jalur tol itu Di kanan dan kirinya Cukup jauh dari pemukiman penduduk ya teman-teman Jadi kita gak bakalan Ngelihat view di kanan-kiri Yang menampilkan Perumahan-perumahan Atau gedung-gedung Karena memang jalur tol itu dibangun Menjauhi dari pemukiman penduduk ya teman-teman Jalan tol Palembang-Lampung ini Merupakan salah satu program Jalan tol Trans Sumatra Yang saat ini terus dibangun oleh pemerintah ya teman-teman Menghubungkan mulai dari Provinsi Lampung Hingga Provinsi Aceh Dengan panjang total kurang lebih 2.974 km Untuk di wilayah Provinsi Lampung Jalur tol ini Banyak pintu keluar ke wilayah-wilayah Di Provinsi Lampung ya teman-teman Kalau teman-teman perhatikan Sepanjang perjalanan ini Kita banyak banget ketemu Rambu-rambu penunjuk arah Ke wilayah di Provinsi Lampung Sedangkan untuk Provinsi Sumatera Selatan Di wilayah jalur tol ini Nanti pintu keluarnya hanya ke arah Kayu Agung dan ke arah Indralaya ya teman-teman Sebelum nanti sampai ke pintu tol keramasan Palembang Nah lanjut ke video fit jalanan kita ya teman-teman Ini sampai di satu wilayah Aku gak tahu ini di wilayah mana Dan ini view-nya di kanan-kiri tuh Kayak ada danau atau rawa gitu Nah teman-teman bisa lihat Jadi di kanan dan kiri Ini di sebelah kiri aku View-nya tuh kayak air danau gitu teman-teman Dan di jalur tol ini Ini teman-teman kalau teman-teman perhatikan Itu ada dua jalur Maksudnya bukan dua jalur Tapi ada yang di aspal Ada yang di Apa teman-teman di cor ya Dan ini kita sampai di salah satu rest area Aku gak cek juga ini di kilometer berapa Kita sempat istirahat sebentar di wilayah rest area yang ini Kemudian sebentar kita istirahat kita lanjut lagi perjalanan menuju kayu agung ya teman-teman Jadi aku mau ingetin teman-teman juga yang sering melakukan perjalanan Kalau teman-teman udah ngerasa badannya cukup lelah atau kurang fit Sebaiknya untuk berhenti di rest area terdekat dulu ya teman-teman Untuk mengistirahatkan kendaraan dan juga badan teman-teman Supaya fit lagi untuk melanjutkan perjalanan Sepanjang perjalanan di jalur tol ini Kita juga bakalan sering beriringan dengan trek-trek besar seperti tadi ya teman-teman Jadi tetap perhatikan rambu-rambu lalu lintas Dan juga kecepatan kendaraan teman-teman Selalu utamakan keselamatan dalam perjalanan ya teman-teman Nah ini di sebelah kiri kita juga terdapat rest area ya teman-teman Jadi di jalur tol ini terdapat beberapa rest area dan SPBU Untuk pengisian bahan bakar kendaraan Jadi kalau teman-teman melintas di wilayah jalur tol Palembang Jangan khawatir karena untuk rest area dan SPBU-nya itu tersedia Cukup banyak mulai dari Palembang sampai ke Bakahuni Lampung ya teman-teman Dan ini kita udah hampir sampai di gerbang tol Kayu Agung ya teman-teman Jadi mulai dari sini itu udah kelihatan rambu-rambu penunjuk arahnya Kita ambil jalur kiri untuk keluar dari gerbang tol Kayu Agung ya teman-teman Nah aku juga mau ingetin buat teman-teman yang melewati jalur tol Pastikan teman-teman saldo kartu tolnya cukup ya teman-teman Kalau teman-teman ragu saldonya itu cukup atau enggak Teman-teman baiknya jangan langsung menuju pintu tol untuk keluar ya teman-teman Tapi melipir dulu ke kiri terus bisa cek ke petugas yang jaga di gerbang tolnya Biar teman-teman gak bingung atau gak menghambat perjalanan waktu di gerbang tolnya ya teman-teman Dan untuk biaya perjalanan dari gerbang tol Natar maksud saya Sampai ke gerbang tol Kayu Agung itu biayanya pada saat ini ya Pada saat aku melakukan perjalanan itu sebesar Rp 207.500 Dan ini kita udah keluar dari jalur tolnya ya teman-teman Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini Semoga video ini bermanfaat dan menghibur buat teman-teman semua Jangan lupa untuk like dan komen kalau teman-teman suka dengan videonya Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel aku ya teman-teman Karena satu subscribe kalian sangat membantu buat channel aku Terima kasih dan sampai jumpa lagi di perjalanan aku selanjutnya ya Sampai jumpa lagi di perjalanan aku selanjutnya ya